Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman pecinta bonsai semua Dimanapun teman-teman berada Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Diberikan kejahatan walafiat Dan selamat menandakan puasa lagi yang menjalankan Dan selamat menjelang buka puasa ya teman-teman Baik sore ini Seperti di hadapan kita Ini adalah salah satu jenis tanaman pecut kuda Yang mudah kita dapatkan di sekitar kita Atau di tempat-tempat semak belukar Atau tempat-tempat yang sudah tidak terpakai biasanya Ini saya dapatkan sekitar 2 atau 2 minggu lebih gitu ya teman-teman Sebelum puasa pokoknya Nah ini salah satunya saya tanam di polybag Dan sudah tumbuh subur disini Sebagian saya simpan dulu di bag Saya pakai media air Nah ini dia teman-teman Petut kudanya Baru sekarang Sempatnya mau saya tanam Saya ceplungi di bag dan kasih air Ternyata Tanaman ini termasuk Gampang hidup ya teman-teman Soalnya Pakai media air aja Dia gak mati teman-teman Malah tumbuh tunasnya Teman-teman bisa lihat Ini baru saja saya ganti airnya tadi Karena sudah keruh banget Saya ingin bereksperimen untuk pembesaran batang Seperti yang di Beringin kimeng yang kemarin Teknik itu mau saya coba di Pecut kuda ini Untuk pembesaran batangnya Nanti batangnya ini kita gabungin semua Semoga bisa lebih bagus Dan semoga lebih kelihatan keren ya teman-teman Semoga aja Ini saya juga baru mau nyoba ini teman-teman Kalau mungkin teman-teman Ada yang pernah nyoba Dan hasilnya kayak gimana Tolong komen di bawah Oke lanjut aja Seperti apa Prosesnya Nah teman-teman Ini dia penampakannya Pecut kudanya Yang kita ambil Baik langkah pertama Kita coba untuk merapikan akarnya Terlebih dahulu Supaya memudahkan kita Untuk menggabungnya Dan sekaligus Supaya lebih subur Nantinya Kalau kita tanam Teman-teman Jangan khawatir Untuk memotong Atau merapikan akarnya ini Karena Tanaman pecut kuda ini Termasuk Lebih mudah Untuk tumbuh akarnya Teman-teman Walaupun kita bersihkan Akarnya sekalipun Insya Allah Nggak Nggak Bakal mati Nggak mudah mati Ya teman-teman Oke mungkin Saya Percepat dulu Videonya Baik yang paling terpenting Dalam tahap membentukannya Kita harus tentukan Kita mau bentuk Kayak gimana Judulnya harus ada ya teman-teman Apa mau di Doyongin Atau mau di gimana Kita bebas Sesuai kreasi Teman-teman Diri Pengen Pengennya Kayak Gimana Seperti apa Saya Ini saya Mantel hati Karena ini Kebetulan Doyong-doyong Kayak gini Saya Doyongin Nantinya Disini ya teman-teman Menurut kita tali Kita pakai rapi Aja teman-teman Setelah kita rasa cukup Kita kencangkan saja Di atas sini Oke kita tali juga Selanjutnya kita Tanam di Kita Saya pakai Ember Untuk media pot Yang saya gunakan Media tanamnya Ini pasir Sama sekam Teman-teman Nah Kamu-teman Bisa lihat Ini dia Oke Kita kasih Media dulu Begini cukup Seperti ini Teman-teman 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 Saya akan coba Kasih-kasih disininya Ini perjujuan Supaya Nanti Ada akar Keluar Akar Seperti akar gantung Karena ini Karakter batangnya Itu Ini mudah Keluar akar Teman-teman Ini mudah Keluar akar Asal kita Kasih media Dia akan keluar Akar Saya cuma pakai pasir Tidak ditampur Rata Oke teman-teman Sudah selesai Untuk Pemberian bahan Di batangnya Lalu kita tinggal Kesiran Simpen di tempat Yang teduh Dulu Jangan Jangan langsung Di tempat yang Manas Teman-teman Tidak perlu Disungkup Tidak perlu disungkup Teman-teman Cukup kita Simpen di tempat Yang teduh Insya Allah Cepat subur Nanti kalau Sudah subur Sudah keluar akarnya Disini Kita program Batangnya Untuk larinya Kesini Jadi buat Nanti Buat Kesini Terus ininya Biar atau Kesamping Sini Yang Ke atas Sini Buat Mahkot Tanya Nantinya Seperti itu Gambarnya Teman-teman Kira-kira Baik Teman-teman Seperti Seperti itu Dulu Berbagi Sore ini Teman-teman Selamat Menunaikan puasa Bagi yang Menjalankan Dan selamat Menjelang Buka puasa Semoga Teman-teman Semua Selalu Diberikan Kesehatan Jadwal Afiat Diberikan Risky Yang Banyak Yang Berkah Yang Lancar Dan Semoga Makin Sukses Usahanya Dan Semoga Makin Macu Bersanya Amin Bersanya 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 Bersanya